Welcome to my channel Welcome to my channel Hi apa kabar, semoga kabar baik semuanya Kembali di channel yang pastinya ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa Kita tahu bahwa setiap negara di dunia memiliki mata uang dan nilai tukar yang berbeda-beda Umumnya negara maju selalu memiliki nilai tukar yang lebih tinggi dibanding negara lain Nah buat anda yang ingin mengetahui nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara tertentu Saya bagikan tutorial ringan mengetahui nilai tukar mata uang yang pastinya sebagian orang tidak tahu caranya Dan tentunya tutorial ini tanpa aplikasi apapun Jadi anda tidak perlu download aplikasi tertentu di playstore Anda hanya cukup menggunakan hp anda dengan aplikasi bawaan yang pasti dimiliki oleh setiap merek dan tipe hp Dan juga kita yang sebelumnya tak tahu nama mata uang negara tertentu Maka dengan cara ini akan menjadi tahu Baik sobat, simak baik-baik hingga tuntas agar tak salah paham Pertama, siapkan hp anda Koneksi internet dengan paket data atau wifi yang penting ada jaringan internet aktif Buka pencarian atau aplikasi browser chrome anda Lalu ketikan dengan format nama negara atau mata uangnya Sepasi rupiah Jika ingin membandingkan dengan rupiah Nah ini sobat, misalnya kita ingin mengetahui nilai tukar rupiah terhadap ringgit malaysia Kalau kita tidak tahu nama atau mata uang negara Malaysia Maka kita cukup mengetik Malaysia Sepasi rupiah Jadi langsung muncul Satu malaysia ringgit Sama dengan Atau satu ringgit malaysia Sama dengan Tiga ribu Tiga ratus dua puluh Sembilan koma tiga puluh Tujuh rupiah Indonesia Nah bagaimana kalau Dari negara lain Ya kata rupiahnya Tetap kita Tinggal di sini ya Di yang depan yang kita hapus Contohnya adalah Belanda ya Akan saya katikan Belanda Oke Tanpa kita enter Nah Belanda itu memiliki nama mata uang Euro Satu euro Ini sama dengan Lima belas seribu Seratus Koma Dua puluh tiga Rupiah Indonesia Mari kita coba untuk Mengetahui nilai tukar Satu dolar Amerika Sama dengan Sekian rupiah Jadi caranya sama Yang rupiahnya Tetap kita tinggal di Kota pencarian Yang depan kita ketikan Dolar Nah ini Langsung muncul ya Tanpa saya enter Jadi satu Dolar Amerika Atau One United States Dolar Equals Sama dengan Satu dolar Amerika Sama dengan 13.685,00 Rupiah Indonesia Misalnya kita ingin mengetahui Nilai mata uang negara Arab ya Berapa kalau dirubiahkan Maka formatnya di pencarian Seperti ini sobat Arab Sepasi Rupiah Nah langsung Muncul Jadi satu Satu mata uang Negara Arab Yang disini tertulis Rial Nama mata uangnya Itu sama dengan 3.698,00 Rupiah Indonesia Bagaimana kalau kita coba ke Swiss ya Mata uangnya apa Nanti kita pasti akan jadi tahu Cukup ketikan nama negaranya Swiss Spasi rupiah Nah ini Ternyata Swiss itu memiliki Nama mata uang French Frank Satu Swiss Frank Sama dengan 14.132,13 Rupiah Indonesia Kita coba untuk mata uang Australia misalnya Australia Sepasi rupiah Nanti bakal muncul Nah Satu Dolar Australia Sama dengan Sekian rupiah Langsung nampak sobat ini ya Kalau tidak nampak Anda bisa mengetik Bisa menekan Enter atau Go Atau pencariannya ya Ini tadi saya hanya mengetik Langsung muncul Mungkin beda HP Beda Karakter ya Atau beda Setting mungkin Baik kita coba Juga Untuk negara Singapura Nah Mata uangnya apa Nanti akan Kita Lihat Kita tahu ya Singapura Spasi rupiah Yaitu Satu Dolar Singapura Ternyata Singapura memiliki Nama mata uang Yang namanya Dolar Satu dolar Singapura Sama dengan 9.986,83 Ya Untuk saat ini Yang jelas Nilai krus Itu akan Berubah Setiap Hari Setiap Waktu ya Jadi kita bisa Memantau Hanya dengan Menggunakan Pencarian Pencarian Di browser kita Yang dalam hal ini Saya menggunakan Google Chrome Nah Mudah bukan? Jadi dengan Cara ini Kita jadi mengetahui Dua hal Yaitu Nilai kursus Dan Nama Mata uangnya Kalau tidak tahu Nama negara Maka Kita harus tahu Nama Mata uangnya Pokoknya Salah Satunya Kalau tidak tahu Negara Dan Nama mata Uangnya Ya Tidak bisa Sobat Karena Salah satu Adalah Sarat Wajibnya Oke Sobat Itu saja Tutorial ringan Kali ini Semoga Manfaat Tetap Semangat Nantikan Video saya Selanjutnya Di Ada caranya Channel Sampai Jumpa